Intro Saya beruntung barangkali bahwa Dari kecil di desa terpencil Ujung dunia, Bukit Barisan Yang tadinya saya sebut tempat yang Of nowhere, ujung jalan Dimana macat banyak sekali waktu itu Jadi begitulah suasananya Dan tentu saja baru merdeka juga Negerinya masih sangat miskin lah ya kan Tetapi beruntung mungkin ada exposure Saya kepada dunia Karena saya bersyukur punya orang tua Yang pedagang Yang tiap minggu tuh pulang pergi Dari Medan atau Padang Membawa barang jualannya tentunya Dan pulangnya membawa oleh-oleh selalu Majalah dan koran Dan kita hanger anak muda Baru bisa membaca barangkali Jadi kelas 3, 4, 5, SD dan lain-lain itu Dari situ terbentuk Mindset lah katakan yang Yang sudah mengerti sedikit dengan dunia Berlanjut waktu SMP di kota yang lebih besar Ada SMP-nya di desa saya gak ada SMP Jadi ya pindah merantau Lah disitu juga mendapat kesempatan untuk lebih banyak lagi Mendengarkan misalnya radio Australia Radio BBC A Voice of America Jadi bekal itu mungkin membuat saya terbiasa Membayangkan Baru bayang-bayang dunia Ya kan Dari SMP Dari waktu itu cerita-cerita lebih menjadi orang Kalau boleh sekolah di luar negeri Atau tinggal di luar negeri Daripada menjadi dokter Gak terlalu lah waktu itu kan Tapi SMP ya Kepikirannya udah Pokoknya Intelektual kita terasah Dan kita pingin tinggal di tempat yang maju Atau maju sekali Tambah SMA tentunya Pingin nyambung sekolah Nah pingin nyambung sekolah ini juga dilema Karena saya anak terkluar dari empal bas bersudara Ada dilema sebetulnya Orang tua saya Maunya saya jangan sekolah lagi Bantu dia dagang Di kampung Dekat kecilan begitu Lalu saya bilang enggak saya mau sekolah Saya mau ke Jakarta Lalu apa adanya Bapak saya kasih tiket Naik kapal laut yang murah Dulu ada yang bagus Kuan Maru namanya Saya yang dibawah Kapal Kuan Maru itu Zaman-zaman A65, A66, A67 itu Jadi saya naik kapal kayu Lima hari, empat malam Dari Padang ke Jakarta Tanpa kenal Satu orang pun di Jakarta Dan enggak pernah Nginjak ke Jakarta Jadi Very struggling Datang ke Jakarta Anak muda 17 tahun Bawa kopor Isinya barangkali Cuma dua tiga baju Sama Buku-buku yang Bagat persiapan sekolah Mencari Menginap di tempat Yang ada alamatnya Yang bukan saudara dekat Tetapi orang satu Wilayah sama kita Nah berawal dari itu Sampailah akhirnya Mau masuk di Fakultas Kedokteran Pada dasarnya memang Yang paling berat Tentu saja Kehidupan ekonomi Karena memang Saya itu Boleh disebut Awal-awal Berapa bulan pertama saja Dibantu orang tua Kemudian Berjuang sendiri Di Jakarta Kuliah kedokteran Tidak Tidak membayar Waktu itu Jadi boleh sebut Tidak membayarlah ya Kemudian Perjuangan hari demi harinya Ya luar biasa Tidak punya tempat Sering Seringan nginepnya Jadi penghuni gelap Di asrama mahasiswa Yang Penghuni gelap Artinya tidak terregister Dan bisa setiap saat Dirahsia diusir Tapi ya usir Balik lagi Tidak ada tempat Ya udah kayak Permainan saja Rahasia-rahasia Tapi juga Mencari Sesuap nasi Memang luar biasa Dengan cara Macem-macem lah Termasuk memberi les Kursus Untuk anak-anak SMA Yang mau lulus ke dokteran Eh lulus SMA ya Termasuk juga Misalnya Memberikan disitu Ada kolam renang Kecil Di jalan kimia itu Sedekannya Selama Memberikan les berenang Terutama di Weekend Jumat Sabtu Minggu Padahal saya sini Juga gak bisa berenang Sebetulnya waktu itu Jadi Sok jago aja Karena mau cari duit Pura-pura pintar Berenang Kasih les sama anak-anak Yang mau belajar Eh Dan dapat serseran Begitu-gitu lah kira-kira Dapat uang paling banyak Itu satu bulan 6.000 rupiah Walaupun 6.000 rupiah itu Udah cukup besar Tetapi Beruntung setelah itu Dapat asrama beneran Pindah ke asrama yang beneran Menjadi penghuni Tidak gelap lagi Dan disitu sudah punya Fasilitas Baju Baju dicuciin Tempat tidur Diberesin Tapi makan Masih harus cari Itu Berlangsung Barangkali sampai Akhir tiga dua Atau awal tiga-tiga Ada kesempatan buat saya Waktu itu Atau buat semua orang Untuk Menjadi Bekerja di perusahaan obat Namanya Medical representative Tapi itu Permulaan itu Permulaan sekali Belum ada orang yang kerja itu Jadi saya Termasuk generasi pertama Barangkali yang bekerja Di perusahaan obat Terus dia Mendapat gaji pertama Kemudian Mendapatkan motor Vespa baru Dan mendapat gaji Sampai Rp37.500 Bayangkan Tadinya Rp6.000 Cukup Cukup-cukup Susah ya kan Sekarang Menanggap sontak Menjadi orang kaya raya Karena dapat uangnya Rp37.500 Memang besar sekali Sebetulnya Waktu itu Ukuran apa saja Itulah membuat saya bisa Sekolah terus Tetapi Masalahnya kan Gak selesai karena saya harus sekolah full time dan harus kerja full time pada waktu yang sama dilema ini mau tidak mau harus saya lewati karena saya tidak bisa berhenti kuliah dulu bisa saja sih, tapi karena saya tidak mau pikirnya juga selesai Alhamdulillah pada waktunya saya selesai tidak ada ketinggalan kuliah dari teman-teman lulus pada waktunya dan pekerja juga lancar jadi mungkin saya belajar dari muda sekali bagaimana mengelola waktu bagaimana mengelola waktu sehingga dua hal yang impossible jadi possible baru saya tahu bahwa bedah jantung lagi top-topnya di dunia lagi dewa-dewanya di dunia baru besar berita tentang orang bisa nyangkauin jantung orang lain nah ini ini yang pada waktu membuat saya di masa itu kepingin menjadi ahli berjantung yang saya pikir ini puncak dari satu ilmu di satu bidang ilmu kedokteran tentu saja challenge ya karena bidang-bidang lain kan sudah berkembang ini baru mulai tetapi gaungnya luar biasa karena urusan jantung kan ya kan nah jadi tahun 79-an itu saya bergabung untuk udah berjantung dan langsung dikirim ke Australia alhamdulillah ada jalannya dalam 5 bulan udah langsung menjadi orang yang digaji 10 kali lepas lebih luar biasa sebetulnya waktu itu juga terasa luar biasa salah satu kunci keberhasilan udah pasti kerja keras gak mungkin anda berhasil kalau tidaknya tidak kerja keras walaupun kerja keras saja tidak cukup tapi ahli bedah jantung contohnya itu bukan 8-5 kerjanya itu satu hari eh satu minggu 72 jam rata-rata kita kerja orang tidur kita kerja ya kan orang belum bangun kita udah kerja lagi it's happened for many-many years tapi we enjoy the work we do and we see the result and success coming after umur satu saya kira memang have a dream ya and bukan hanya have a dream the biggest your dream the better and make your dream come through in your life jadi saya suka menitipkan kepada termasuk anak saya saya bilang kalau anda mau memetik buah yang bagus segar dan enak maka tanamlah bibit yang bagus pupuk siram dan jagalah dengan sabar pasti akan buahnya bagus kemudian yang bagus kemudian yang bagus dan kemudian yang bagus Terima kasih.